Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua Kali ini saya ingin meluahkan Perasaan kebahagiaan Atas kerja Presiden kita Jokowi Sejak negara kita ini berdiri Baru satu Baru kali ini Presiden kita yang Bertubi-tubi di kita Bertubi-tubi di hina Tapi beliau tetap bekerja Kalau saya pribadi Tidak ada media Ada yang salah Yang ada dalam pikirnya kerja-kerja Pembangunan-pembangunan Nah Tadi saya melihat di Youtube Ada video terbaru Merah juta asa masyarakat terbatas Nah mari kita saksikan Videonya bersama-sama Bahwasannya pembangunan Apalagi transportasi itu adalah investasi Yang terbesar di masa depan Contoh ketika Transportasi perjalanan itu buruk Kita akan memakan waktu yang banyak Dan itu biaya yang besar Tapi kalau jalanan bagus Itu memudahkan Dan memasukkan masyarakat akan Pengeluaran berkurang Kemasukan akan Jadi Ada lagi apa sekarang Epo mengatakan hutang negara Banyak-banyak begini Tidak masalah Hutang kalau dijadikan Buat investasi Tidak apa-apa Membangun itu adalah investasi Yang salah itu adalah Ketika kita berhutang Lalu kita gunakan hutang itu Kepada yang tidak-tidak Atau kalau butuh negara Ditugunakan oleh orang-orangnya Korupsi Itu baru salah Sebelapapun besar hutang Kalau untuk membangun Itu investasi Setiap investasi Pasti Menghasilkan untuk masa depan Baik sahabat Mari kita lihat video ini Tapi sebelum kita melanjutkan Video ini Silahkan Sahabat turun-turun ke bawah Lalu di tekan Subscribe Atau Sahabat suka dengan video ini Boleh di like Atau di share Mari kita tonton Saya Jasri Adi Saya berasal dari Kausang Danau Sendarum Dusun Baturawan Semangit Kopatin Cokosulu Artifitas Pergerian Petani Madu Madu Petan Organik Kita jual sih Biasa ke Pontianak Ada juga Ke Badaw Ada juga Berbatasan lah Intinya Waktu dulu kan Sebelum jalan bagus Kita ke Badaw itu Mau dua hari baru nyampai Tepukau nyampai Karena banyak yang lubang Jalan lumpur Harus nginap di jalan Kita pun bawa bekal di jalan Supaya tidak kelaparan di jalan Tapi dengan Sekarang Seperti ini jalan Sudah bagus Dia itu bisa balik BP Biaya itu bisa berkurang lah Seperti sekarang Nama saya Sepeneng Gimun Usia saya ada 42 tahun Saya suku Iban Dayak Dayak Iban Kalimantan Barat Kerjanya petani Petani Padi Sudah Belasan tahun lah Jalan disini Masih Rusak dulu Kalau dulu Susah buat Mumput-mumputnya Masih saya jalan kaki Karena jalan banyak Bici-bici Banyak lumpur Yang bisa dipakai Kalau lumpurnya Sedalam Segini dulu Kalau tempat Dalam Dalam Segini Memang menjagikan Karena jalannya rusak Dulu kan masih lepas Depan kututan itu Dulu kan Penjepat Dan menambah di rumah Sekarang Cuma sampai 10 minit Saya jatuh motur Kalau jalan kaki pun Nak sampai Satu jam Apalagi setengah jam Nak sampai Senang sekali Senang karena jalan Nak murus Keladang pun Sudah senang Bawa alat berat Sudah senang Setelah padilah Kita pukulang Sudah senang 10 kali Kita bunda Bandir pun Sudah senang Kalau disini Hampir 20% lah Yang punya Sepeda motor Karena kita Sekarang kan Ada jalan Bagus gitu Jadi dia itu Mungkin Macam orang yang Baru-baru Pegang motor Dia kan Jalan ini bagus Semua beli Kalau Angkutan umum itu Ada sih ada Cuma itu Kalau lihat Lobang itu banyak Dia enggak mau Bahkan Mau saya mobil ini Saya bayar Satu juta Enggak mau Tapi kalau Kondisi jalan Seperti sekarang ini Jangan ke satu juta Berebut orang ini 300 Tidak Tidak usah ikut dia 200 saja Ikut saya kepada Udah apa-apa Ganti minyak Yang kondisi jalan Seperti ini Sekarang Jalannya udah Agak mulus Licin Mungkin kalau bisa sih Harus dijaga Dengan rapi lah Jaga keamanannya Yang pasti Kebersihan juga Harus dijaga Biar awet Dan juga Anak cucunya kita Biar merasakan Begini ya Kalau dulu kan Sebelum ada Bangunan Delme Endo kan Cara masih menunang Gitu kan Tidak ada Pakai Surat-nyurat Kalau sekarang kan Pakai paspor Bisa Yang pastinya Kalau mau masuk Ke Malaysia itu Dengan cara Itu teratur Kalau tampilan Kedungsi Lebih Bagus Bagus Daripada Yang dulu Kalau dulu kan Cuma Hanya gaya Rumah biasa Tapi sekarang Udah Seperti Bangunan Yang megah Megahnya Dari Ukiran-ukiran Rumah itu Kalau saya sih Merasa Senang Terima kasih Bapak Presiden Kenapa Ustaz Nolong Di Lintas Terutarani Dengan Masa Kami Sini Perlu Lebih Senang Kita ingin Rakyat Indonesia Yang berada Di pinggiran Di kawasan Perbatasan Di pulau-pulau Terdepan Di kawasan Terisolir Merasakan Hadirnya Negara Merasakan Buah Pembangunan Kita ingin Rakyat di Perbatasan Bisa Memiliki Rasa Bangga Pada Tanah Airnya Karena Kawasan Perbatasan Telah Dibangun Menjadi Beranda Terdepan Dari Republik Kita Oke sahabat Terima kasih Telah menyaksikan Video ini Doa khusus Dariku Buat Presiden Jokowi Bapak yang Sehat Selalu Sehat Semangat Kerja Mari kita Bangun Negara Kita Terserah Apapun Kata orang Yang jelas Membangun Bahagia Buat sahabat Semua Yang terlalu Benuh Bahagia Buat bangsa Kita Negara Kita Maju Terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih